Kasus pembunuhan Raisa Boca berumur 5 tahun di Pasuruan yang dilakukan pasangan suami istri beberapa waktu lalu direkonstruksi di halaman Mapolres Pasuruan. Dalam rekonstruksi ini ada 35 adegan yang diperagakan oleh para pelaku. Rekonstruksi kasus pembunuhan Raisa 5 tahun oleh pasangan suami istri warga Dusun Kelompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan dilakukan di halaman Mapolres Pasuruan. Dalam rekonstruksi kedua tersangka M. Tauhir 27 tahun dan Iva Mawalaya 19 tahun dihadirkan dan memperagakan adegan pembunuhan sadis tersebut. Sementara korban diperankan oleh penyidip sedangkan saksi-saksi diperankan oleh perangkat desa setempat. Dalam rekonstruksi ini ada 35 adegan yang diperagakan oleh kedua pelaku. Dari mengajak korban ke rumahnya hingga pelaku mencabuli korban di sebuah kamar sampai pembunuhan sadis dilakukan oleh pelaku Tauhir. Bahkan dalam adegan ke-28, M. Tauhir menggunakan sarung tangan kantong kresek saat memegang tongkat memukul kayu menghilangkan sidik gari. Selain itu, lokasi pembunuhan dan penemuan jenazah sudah berbeda di mana pelaku memindahkan korban dari lokasi awal pembunuhan dengan karun kemudian dibuang ke palit tempat jenazah korban ditemukan. Untuk rekonstruksi hari ini adalah rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri yaitu Tauhir dan Iva di mana korban bernama Rara yang mana korban sebelum dibunuh disubuhi oleh saudara Tauhir. Selanjutnya, untuk perhiasan emas diambil dan kemudian melakukan pembunuhan dan dibuang ke palit tersebut. Ada berapa adegan tadi yang dilakukan? Adegan kurang lebih 35 adegan tadi yang dilakukan itu. Dan kenapa dilakukan di Polres Pasuruhan rekonstruksinya? Untuk rekonstruksi dilakukan di alaman Polres Pasuruhan dengan alasan kondisi keamanan untuk tersangka karena situasi di lapangan yang tidak mungkinkan untuk melakukan rekonstruksi di tempat kejadian yang asli. Dengan digelarnya rekonstruksi, pembunuhan diketahui motif yang dilakukan kedua tersangka dan akan digerak pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur. Dari Pasuruhan, Jawa Timur, Niti Ulha, Manila Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!